Pimpinan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egya Nuskogoya memberikan kesempatan kepada pihak keluarga untuk menemui Philip Mark Martens, pilot susi air yang kini masih disandera. Hal itu diungkapkan juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom dalam keterangannya beberapa waktu lalu. Sebby mengatakan meski mendapatkan rekomendasi pihak keluarga menemui Kapten Philip, namun ada syaratnya yang harus dipenuhi. Syaratnya tidak boleh didampingi satupun orang Indonesia, kata Sebby. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Matius Defahiri memastikan kondisi pilot Kapten Philip Mark Martens dalam kondisi baik-baik saja. Kalau dilihat dari foto dirinya bersama Egya Nuskogoya, baik-baik saja, sepertinya sehat, ujar Irjen Matius di Jayapura, Kamis, 4 Januari 2023, siang. Menurut Irjen Fahiri, upaya pembebasan terhadap pilot susi air masih terus dilakukan. Masih diupayakan melalui jalur negosiasi, ujar Kapolda Papua. KKB pimpinan Egya Nuskogoya menyendera pilot asal Selandia baru itu sejak 7 Februari 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!